oke balik lagi guys seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola sepak terbaru hanya untuk kalian semuanya selesai tidak memenang ringan cabaran yang bekal mereka hadapi guys selepas marah ke suku akhir Piala Malaysia 2023 dengan agak selesai selepas menewaskan kucing CTFC dengan jaringan 4-1 di Stadium Rikas malam tadi guys jurulatih Datuk kucing sui berpendapat pasukannya perlu memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri bagi mendapatkan berkalan selesai apabila lawan bertandang pada aksi kedua katanya perak kucing yang akan menantang sahabat kucing pada suku akhir bukanlah pasukan yang mudah untuk ditewaskan terutama di bawah ketua jurulatih yang baru yaitu yusri jila jika dilihat pada keputusan dan prestasi pasukan perak mereka semakin meningkat selepas mendapat jurulatih baru yaitu yusri yang mempunyai banyak pengalaman mereka menyesuaikan pasukan pilihan jadi bagi pasukan sahabat kita tidak boleh ambil mudah jika kita bertindak cuai kita akan menerima hukuman yang sama seperti yang di alam gedah kata kim sui guys pada sidang media selepas perlawanan kedua pusingan 16 Piala Malaysia sedia menentang bandaraya kucing tadi malam dis peraksi menyingkirkan gedah Darul Aman FC dengan jaringan akhir 43 walaupun tewas 21 pada pelawanan kedua pusingan 16 Piala Malaysia Stadium Darul Aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati